Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 1 November 2023 bersama Pastor John Laba SDB dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara, para pendengar setia di Fresh Juice yang saya kasihi dalam Kristus. Hari ini tanggal 1 November, kita semua merayakan hari raya, semua orang kudus. Saya, Pastor John Laba SDB dari Komunitas Novisiat Salisian Lombosko di Tiga Raksa Tangerang akan membacakan Injil dan memberikan renuhannya. Sebelumnya, mari kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapak kami yang hak kuasa dan kekal, engkau menghendaki agar kami menghormati semua orang kudusmu dalam perayaan ini. Kami mohon, anugerahkanlah kelimpahan gelas kasihmu yang kami rindukan berkat bantuan doa-doa semua orang kudus dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus Allah sepanjang segala masa, amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saya akan membacakan Injil hari ini, Injil Matius 45 ayat 1-12 dan memberikan renungannya. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka. Berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnakan segala yang jahat. Bersuka cita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaramu di surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Kristus, saya memberi judul rendungan hari ini, Janganlah takut akan kekundusan. Pada hari ini kita semua merayakan hari raya semua orang kundus. Setiap tahun, kita semua pasti merayakannya, dan mengenang semua orang kundus yang ada di dalam gereja kita. Kita merayakan penghormatan semua orang kundus di dalam gereja, Baik orang-orang kundus yang kita kenal, maupun yang tidak dikenal. Hari ini adalah hari yang dikhususkan untuk menghormati semua orang kundus yang telah menjalani kehidupan yang benar, Dan kundus sesuai dengan ajaran Kristus sendiri. Peran yang dituruhi ini dimulai saat gereja mengenang, Dan merayakan para martir dan para kundus yang kugur, Karena mempertahankan iman dan kasih mereka kepada Kristus. Awal mula hari raya semua orang kundus ini, Kita bisa telusuri kembali, Mula-mula ditetapkan sebagai hari untuk mengenang apa yang saya katakan, Para martir dan orang-orang kundus lain, Yang telah wafat karena mempertahankan iman kepada Kristus. Para martir secara khusus itu dipandang sebagai model teladan kekudusan, Teladan kebajikan Kristiani, Dan kuburan atau tempat pemakan mereka, Juga menjadi tempat siara sebagai tanda penghormatan kepada mereka. Peringatan kematian seorang martir, Seringkali menjadi hari untuk mengenang kehidupan mereka, Dan pengorbanan yang mereka lakukan demi iman mereka. Sering berjalannya waktu hari raya, Semua orang kudus ini diperluas lagi, Hingga mencakup para martir, Dan seorang Kristen yang setia, Yang telah menjalani kehidupan yang saleh, Dan berbudiluhur. Ini adalah hari untuk mengenali kesaksian kolektif para kudus, Dan mengungkapkan rasa syukur atas teladan hidup mereka. Paus Gregorius ketiga, Yang melayani gereja tahun 731 sampai 741, Adalah sosok yang menetapkan tanggal 1 November, Sebagai tanggal untuk merayakan hari raya semua orang kudus. Tanggal ini dipilih bertempatan dengan, Pendedikasian sebuah kapel, Atau sebuah lebih tepat, Sebuah basilika, Di kota Roma, Basilika Santo Petrus, Yang diberi, Atau menjadi tanda penghormatan, Kepada semua orang kudus. Ini adalah upaya untuk menyatukan berbagai perayaan lokal, Di Roma saat itu, Untuk hari-hari raya para kudus, Dan menetapkan tanggal universal, Untuk menghormati semua orang kudus. Saudara-saudariku, Pada hari ini Tuhan menyapa kita, Dengan sabdanya yang luar biasa, Tentang kekudusan. Penginjil Mateus, Menceritakan bagaimana Tuhan Yesus, Melihat banyak orang yang datang kepadanya, Yesus itu digambarkan, Sebagai sosok yang mudah tergerak hati, Oleh belas kasih kepada mereka. Sebab itu ketika melihat mereka datang, Dia berbicara, Dia mengajar mereka, Tentang kekudusan, Tentang kekudusan, Dengan kata kunci, Berbahagialah. Nah, siapakah yang disapa Yesus berbahagialah itu? Mereka adalah orang-orang miskin, Di hati-hatilah Allah. Orang-orang yang berduka cita, Orang-orang yang lemah lembut, Orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, Orang yang mudah hati, Orang yang suci hatinya, Orang yang membawa damai, Orang yang dia niaya, Demi kebenaran. Lihatlah, Bahwa dari orang miskin, Sampai orang yang dia niaya, Demi kebenaran itu, Disapa, Berbahagia. Mereka adalah orang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Mereka inilah yang oleh Yohanes, Dapat melihat, Kristus, Dalam keadaannya, Yang sebenarnya. Saya teringat, Pada Paus Franciscus, Sosok yang selalu memberi inspirasi, Supaya kita semua, Menjadari panggilan kita, Kepada kekudusan. Banyak kali dia mengingatkan, Kita semua, Jangan takut untuk menjadi kudus. Sebenarnya bukan hal yang baru. Paus Benedictus, Pernah mengatakan itu. Sebelumnya, Yohanes Paulus kedua, Juga mengatakan hal yang sama. Jangan takut untuk menjadi kudus. Paus Franciscus, Pernah mengatakan begini, Kita semua dipanggil untuk menjadi kudus, Dengan menjalani hidup kita, Dengan kasih, Dan dengan memberikan kesaksian, Dalam segala hal, Yang kita lakukan, Dimanapun, Kita berada. Kita, Menunjukkan, Kekudusan kita, Dengan, Mengasihi. Kekudusan adalah panggilan, Bagi kita semua. Tidak ada monopoli, Dalam hal kekudusan. Dan caranya sederhana, Yakni, Menjalani hidup kita, Dengan kasih, Dan bersaksi tentang kasih, Dalam hidup yang nyapa. Maka Tuhan Yesus, Dalam sabda bahagia, Menyapa berbahagia, Kepada orang yang, Suci hatinya, Misalnya. Orang yang hatinya transparan, Karena mereka, Akan melihat Allah. Paus Francisus juga mengatakan begini, Kekudusan, Yang Tuhan panggil, Akan, Bertumbuh, Melalui, Tindakan-tindakan kecil. Kita menunjukkan dalam, Eksortasi apostolik ketiganya, Berjudul, Gaudete et eksultate, Bersuka cita, Dan bergembira. Beliau mengingatkan bahwa, Kekudusan, Itu, Nampak dalam, Kehidupan kita, Sehari-hari. Kehidupan sehari-hari, Dapat memimpin kita, Kepada kekudusan. Bagi Paus Franciscus, Kita tidak perlu menjadi usku, Tidak perlu menjadi imam, Atau anggota Ordo Redisius, Untuk menjadi suci, Atau menjadi kudus. Setiap orang itu dipanggil, Untuk menjadi orang suci, Atau orang kudus, Sebagaimana dikatakan, Dalam konsili fatikan yang kedua. Entah sebagai, Seorang ibu, Atau sebagai seorang ayah, Seorang siswa, Atau seorang pengacara, Seorang guru, Atau, Petugas kebersihan. Taus, Menyebut mereka ini, Sebagai, Saints next door. Orang kudus, Yang ada di, Sebelah pintu. Mereka yang perlu, Maka yang perlu kita lakukan adalah, Mari kita menjalani hidup kita, Dalam cinta, Dan memberi kesaksian, Tentang cinta. Karena ada, Allah, Yang kita kenal, Atau Allah yang kita kenal, Sebagai, Kasih. Kita, Memberi kesaksian tentang, Tuhan yang adalah kasih, Dalam, Tindakan hidup kita, Yang nyata. Dari situ, Jangan pernah takut, Akan kekudusan. Itu ada, Itu tidak akan, Menghilangkan energi. Paus, Sekarang sebut mengatakan, Untuk menjadi kudus itu, Tidak akan menghilangkan energi, Vitalitas, Atau, Suka cinta kita. Ini adalah sebuah panggilan, Untuk kita semua. Maka, Mari kita melihat, Diri kita sendiri. Anda dan saya adalah, Orang miskin, Atau, Kaum anawin dihadirat Tuhan. Yang menaruh seluruh harapan, Hanya kepada Tuhan. Mari kita bertumbuh, Dalam memujudkan kekudusan, Mulai dari hal-hal yang sederhana, Dan kecil, Di dalam kehidupan kita. Tindakan kasih kita, Sebagai jalan kekudusan, Menjadi nyata, Dalam perhatian, Dan kepedulian kita, Yang besar, Kepada kaum yang kecil, Yang lemah, Yang miskin, Yang tersingkir, Dan yang difabel. Mereka menjadi, Opsi fundal mental kita, Untuk melayani, Dan menjadi jalan kekudusan kita. Pada mereka lah, Kita melihat, Dan menemukan, Jalan kekudusan kita. Kiranya, Sepanjang hari ini, Kita semua, Belajar, Bertumbuh, Menjadi kudus. Dan semoga kita semua, Senantiasa dilindungi, Dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa, Bapak, Dan putra, Dan roh kudus. Amin. Tuhan memberkati, Kita semua. Sahabat Fresh Juice, Kita baru saja mendengarkan, Fresh Juice Rabu, 1 November, 2023. Terima kasih, Kepada Pastor John Labah, Untuk renungannya, Pada hari ini. Sampai berjumpa kembali, Dalam Fresh Juice, Edisi selanjutnya. Tetap semangat, Jaga kesehatan, Dan salam, Fresh Juice. Titulkan by Dr. Justin Jagadar,